Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Hosno Hatimah Dari Prodi Geografi Dengan NIMP 20011 05 00001 Untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah geografi sumber daya Saya akan menjelaskan materi tentang Kerusakan sumber daya alam berdasarkan morfologi manusia Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang Pengertian sumber daya alam Sumber daya alam atau SDA adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan Untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup lebih sejahtera Yang ada di lingkungan sekitar kita Sumber daya alam terdapat dimana saja Seperti di dalam tanah, air, permukaan tanah, udara, dan lain sebagainya Contoh dasar sumber daya alam seperti Barang tambang, sinar matahari, tumbuhan, hewan, dan banyak lagi lainnya Yang kedua, faktor kerusakan sumber daya alam Kerusakan lingkungan hidup akibat ulah manusia Ternyata lebih besar dan banyak dibanding kerusakan akibat faktor alam Perlu kita ketahui bahwasannya Kerusakan sumber daya alam yang didasarkan pada karakter morfologi manusia Tidak dapat lepas dari keinginan manusia untuk mengembangkan Atau meningkatkan sistem perekonomian mereka Namun, yang menjadi masalah utamanya Disebabkan karena belum atau kurang banyak dipahami Tentang bentuk hubungan antara faktor-faktor yang menimbulkan dan akibat terjadinya Adapun, kerusakan-kerusakan sumber daya alam terjadi Terutama karena kekeliruan dalam pengelolaan sumber daya alam Sehingga menjadi kerusakan yang disebabkan karena terjadinya Perubahan cukup besar Yang mengarah kepada pembangunan ekonomi yang tidak berkelanjutan Padahal, sumber daya tersebut merupakan pendukung utama bagi kehidupan manusia Faktor lain yang menjadi penyebab dari terjadinya kerusakan sumber daya alam Dan lingkungan hidup adalah Karena masalah kekurangan dalam sistem penilaian terhadap sumber daya alam Di dalam sistem ekonomi pasar yang berlansung Adapun, kegiatan-kegiatan manusia yang dapat merusak sumber daya alam Yang pertama, menggunakan energi listrik terlalu banyak Yang kedua, menggunakan air terlalu berlebihan Yang ketiga, membuang sampah yang tidak dapat diurai Yang keempat, polusi udara Yang kelima, emisi karbon dari pesawat terbang Yang keenam, produksi kertas secara besar-besaran Yang ketujuh, pembuangan alat-alat elektronik Yang kedelapan, penebangan pohon secara liar Yang ketiga, yaitu penanggulangan kerusakan sumber daya alam Manifestasi dari kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pertama-tama dapat diamati dari gejala-gejalanya dalam bentuk fisikal Dimana kerusakan sumber daya alam ditentukan oleh faktor-faktor penentu yang sangat kritikal Terutama yang menyambut aspek-aspek kuantitas Kualitas dan sustenabilitas dari setiap aktivitas manusia dalam kehidupannya secara umum Dalam memanfaatkan sumber daya alam harus dengan wawasan lingkungan yang tepat Meskipun sumber daya alam dapat diperbarui Dalam pemakaiannya tetap harus hemat dan bijaksana Sumber daya alam dan lingkungan hidup berperan paling penting dan strategis Dalam mengamankan serta menjamin seluruh kelangsungan pembangunan berkelanjutan Ada pun usaha-usaha masyarakat untuk menjaga dan memelihara sumber daya alam Yang pertama penanaman kembali hutan-hutan yang gundol Yang kedua membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan Yang ketiga menjaga kebersihan lingkungan Dan yang keempat membuat terasari pada pertanian di pegunungan Kerusakan lingkungan hidup akibat pemanfaatan sumber daya yang berlebihan Dapat menimbulkan bencana Sehingga masyarakat harus mulai menerapkan usaha-usaha untuk pelestarian lingkungan hidup Melakukan pelestarian lingkungan hidup artinya Masyarakat harus memunfaatkan sumber daya alam yang ada secara bijaksana Sehingga keseimbangan lingkungan di dalam sumber daya alam tetap terjaga Ada pun tujuan pelestarian lingkungan Yang pertama mewujudkan manusia sebagai pembinaan mitra lingkungan hidup Yang kedua mewujudkan kelestarian antara hubungan manusia dengan lingkungan hidup Yang ketiga melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan demi generasi mendatang Yang keempat mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara ekoefiensi Demikian materi yang sempat saya jelaskan Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua Dan saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum Wr. Wb